Muhammad Hanif bin Abdul Rahman al-Abtas Dimana terakhir tadi Habib Hanif membahas soal Tabarruk dengan rambut Nabi. Sudah dengar? Sudah dengar? Paham? Jadi Tabarruk itu bukan bid'ah Tabarruk itu bukan musyrik Tabarruk itu Dengan peninggalan Nabi Dicontohkan dan Diamalkan oleh para Sahabat Nabi kita Muhammad Muhammad Sallallahu alihi wasallam Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang kalau para sahabat bertabarruk Saya mau tanya yang ada disini, mau tabarruk tidak? Mau tabarruk? Mau tabarruk? Dengan peninggalan Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wasallam Mau tidak? Betul? Nah tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif Salah satu peninggalan Nabi Peninggalan Nabi banyak Ada baju perangnya, ada jubahnya Ada imamahnya Ada pecinya Ada sendalnya Kemudian ada pedangnya Sudara Dan kebanyakan peninggalan-peninggalan tersebut Yang asli Bukan duplikat ya Yang asli Itu disimpan di museum di Turki Ya ikhwan Loh kenapa kau bisa ada di Turki? Nah sebab Dulu khilafah terakhir Yang berdiri tegak Menyatukan umat Islam seluruh dunia Adalah khilafah Turki Usman Usmaniyah Yang mana ibu kotaknya di Istanbul Dulu ya ikhwan Dulu itu Istanbul itu pusat peradaban Nah maka itu Sudara Semua peninggalan Nabi dulu oleh para khilafah Dijaga betul Dan Alhamdulillah Hasil penjagaan tersebut Sampai hari ini Masih ada Alhamdulillah Tapi perlu kita tahu Ada beberapa peninggalan Nabi yang lain Itu disimpan oleh perorangan Oleh perorangan Dan ini menyebar di seluruh dunia Di antaranya Yang tadi diceritakan oleh Habib Hanif Adalah Rambut Nabi Nah kalau ada yang nanya Bagaimana bisa dapat rambut Nabi 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 Sebagaimana diceritakan Di dalam hadis Kalau beliau sedang cukur rambut Seperti pada saat Kehudaibiyah Waktu Nabi lagi Tahalul ya ikhwan Begitu Nabi cukur rambut Sahabat berbut Nabi punya rambut ya ikhwan Nah jadi memang sahabat tabaruk Ada yang dapat dua lembar Ada yang dapat lima lembar Ada yang dapat sejumput ya ikhwan Dan itu Dibawa pulang oleh Masing-masing sahabat Jadi boleh dikatakan Banyak sekali Sahabat Nabi dulu Yang menyimpan rambut Nabi Nah bagaimana cara mereka menggunakan Tadi sudah digabarkan oleh Habib Hanif Ya ikhwan Ada yang direndam di air Buat obat Lihat ya tadi Ada yang pengen dikubur Dengan rambutnya ya ikhwan Nah kemudian ada Seperti Khalid Dupnul Walid Ditaruh di imamahnya ya ikhwan Setiap perang bertempur Selalu dibawa oleh Khalid Dupnul Walid Makanya jangan kaget Kalau Khalid Dupnul Walid Bertempur gak pernah kalah ya ikhwan Barakah Itu namanya Barakah Nah jadi Itu yang perlu kita tahu Ada juga Sudara Peninggalan-peninggalan tersebut Dimiliki oleh para ulama Karena turun-temurut Sahabat berikan kepada anaknya Anaknya berikan kepada anaknya Ada juga anaknya lagi Berikan kepada muridnya Kadang-kadang diberikan kepada sahabatnya ya ikhwan Kadang-kadang juga Ada yang mimpi bertemu dengan Nabi Nabi amanatkan Bahwa apa peninggalan Nabi Yang ada di tangannya Untuk diberikan kepada si fulan Nah itu biasanya Kalau ada amanat begitu Yang menggang itu Langsung diberikan kepada si fulan ya ikhwan Nah ini banyak terjadi Di kalangan ulama kita Alhamdulillah Jadi kalau anda ke Turki Anda ke Yaman Anda ke Mesir Anda ke Syria Sudara Nah itu banyak Yang punya rambut Nabi Nah para ulama-ulama kita Para masyarakat kita Yang punya rambut Nabi ini Biasanya Kalau lagi memperingati maulid Umat berkumpul Mereka keluarkan Ya ikhwan Mereka keluarkan Untuk tabar Tabarro Mereka keluarkan Sudara Pada saat peringatan-peringatan tersebut Dan Alhamdulillah Rambut Nabi tersebut Sampai hari ini Masih terjaga Nah secara ilmiah Keberadaan rambut ini penting Jadi kalau ada Yang menolak Ah Muhammad itu Hanya cerita khurofat Ah Muhammad itu fiktif Mana buktinya ada Muhammad Mana buktinya 14 abad Yang lalu ada manusia Bernama Muhammad Dengan adanya rambut Itu bisa diperiksa Gennya DNAnya bisa diperiksa Ya ikhwan Nah bagaimana DNA Yaitu Yang dimiliki oleh Nabi tersebut Bisa dikocokkan oleh Seluruh pongkol-pongkol Kuris Yang ada di dunia ini Ya ikhwan Bahkan itu juga Bisa menjadi bukti Bahwa setiap Keturunan Nabi Yang hidup pada hari ini Pasti Ada Yaitu unsur Kesamaan DNA Dengan DNA Nabi Membuktikannya Lewat rambut Yang ditinggalkan oleh Nabi Sudara Alhamdulillah Jadi kalau HP palsu Ketauan tuh Kalau diperiksa DNA Nabi kemana Dia DNAnya kemana Ya ikhwan Nah jadi sebetulnya Walaupun DNA ini Belum dijadikan syarat Untuk isbat Untuk nasab Enggak Tapi paling tidak Dia bisa menjadi Bukti pendukung Ya ikhwan Alhamdulillah Nah Disini saya tunjukkan Contoh Ini foto Rambut Nabi Yang ada di tangan Para ulama kita Di berbagai tempat Nah Dan ini juga Dimiliki oleh pihak yang lain Ulama yang lain Kalau yang tadi Ditaruh di botol Kalau yang tadi Ditaruh di botol Di atas botolnya Ada penjepitnya Jadi dia punya rambut Terurai ke bawah Botolnya bulat Ya ikhwan Nah Kalau yang ini Ditaruh semacam Kotak Kayak akuarium Di bawahnya Ditaruh itu Ada bulu Ya ikhwan Kemudian ditaruh Rambut kita punya Nabi Nah ini ada beberapa Pulau lembar Yang tadi lebih banyak Nah ini Dimiliki oleh beberapa Ulama Masyaikh Di Madinah Sudara Begitu juga Di Mekah Bahkan Di Yaman Di Mesir Di Emirat Di Dubai Sudara Di mana-mana Banyak yang memiliki Rambut tersebut Nah kemudian Sudara Ini ada Sertifikat Jadi kalau ada orang bilang Dia punya rambut Nabi Rambut itu ada Sertifikatnya Untuk menjaga Jangan sampai Rambut palsu Dibilang rambut Nabi Sudara Nah ini sertifikatnya Seperti ini Ini dari Ketemnya ini Ya ikhwan Ini dari lembaga Penjaga Daripada Peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ditanda tangani Oleh beberapa Yaitu daripada Penanggung jawabnya Ini yang perlu kita tunjukkan Jadi yang tadi kita lihat Itu di foto Ini ada sertifikatnya Bukan tidak